Halo, selamat malam teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutor untuk Anda tentang cara membuat form pada Microsoft Access. Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan ini. Barangkali nanti setelah menonton video tutorial yang saya berikan, teman-teman memperoleh ilmu baru atau memperoleh manfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, agar nanti ketika saya update-update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, lanjut ke tutorialnya. Saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian dari form pada Microsoft Access. Form dalam Microsoft Access adalah sebuah objek database yang dibuat untuk mempermudah pengguna saat menjalankan aplikasi. Form biasanya digunakan untuk menginput, merubah, atau bisa juga untuk menampilkan sebuah laporan atau report. Seperti itu, ya itu adalah pengertian dari form Microsoft Access. Oke, syarat untuk membuat form, Anda harus sudah memiliki database-nya terlebih dahulu ya. Dan juga database-nya terdapat tabel yang akan dibuat form. Oke, di video tutorial sebelumnya, kan sudah dibuat nih, cara membuat database-nya. Database yang kemarin saya buka ya. Ini database, namanya adalah database kampus. Ini ya, database kampus. Kemudian, untuk nama tabelnya, ini ada tabel data mahasiswa. Jadi, di dalam database kampus, terdapat tabel data mahasiswa. Nah, nanti saya akan membuat form untuk tabel data mahasiswa ini. Jadi, nanti untuk menginput datanya, tidak mengetik di tabel, akan tetapi melalui form yang akan dibuat. Oke, urutan untuk membuat form, silakan teman-teman simak baik-baik, atau bisa sambil praktekan di rumah ya. Urutannya adalah ke menu create, kemudian pilih form design. Nah, sehingga muncul kotak-kotak seperti ini ya, ini adalah tampilan form 1 ya, tampilan form-nya ya. Kemudian, di sebelah kanan, sini ada nama tabelnya, kemudian di bawahnya adalah nama kolomnya atau field-nya ya. Kalau misalnya tidak ada ini, di bagian menu design, teman-teman klik add exiting file. Jadi, kalau tidak diklik itu tidak ada tabel ini ya, jadi harus diaktifkan dulu. Kemudian, saya masukkan field atau judul kolom ini ke dalam form. Yang pertama itu ada name, di double-click saja bisa ya. Double-click itu, klik-klik. Kemudian, berikutnya ada nama, double-click juga. Kemudian, tanggal lahir, double-click juga. Kemudian, kota asal. Nah, seperti ini kan ada dua-dua ya. Ini ada dua nama, ada dua. Ini yang satunya adalah label, yang satunya adalah textbox. Sekarang, untuk melihat hasilnya, di sini di menu design ada view. Klik view, segitiganya yang diklik ya, perform view. Nah, kan hasilnya seperti ini ya, new form-nya. Seperti itu. Kemudian, untuk ngeditnya lagi, di bagian view, klik segitiganya ke design view. Jadi, design view untuk ngedit atau merubah gitu ya. Kemudian, kalau untuk form view, untuk melihat hasilnya ya. Saya ke design view. Kemudian, sekarang, membuat option group. Option group itu adalah semacam tombol pilihan, yang mana digunakan untuk mempercepat saat meng-input data, sehingga tidak perlu ngetik ya. Nih, saya akan membuat option group untuk jenis kelamin. Jadi, nanti ketika ada jenis kelamin, tidak perlu ngetik ke laki-laki atau perempuan, akan tetapi cukup klik laki-laki atau klik perempuan-nya gitu ya. Oke, berhubung saya akan membuat option group untuk jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin masukkan dulu ke dalam form. Tinggal klik ini ya, klik tahan drag ke dalam form. Nah, kemudian, dihapus. Nah, option group itu berada di menu design yang ini ya, ikonnya X, Y, Z ini ya. Klik, saya taruh di sini misalnya. Nah, nanti akan muncul kotak jelok seperti ini. Untuk jenis kelamin, itu kan ada laki-laki perempuan ya. Nah, ditulis di sini. Laki-laki, kemudian yang bawahnya adalah perempuan. Kemudian di next. Kemudian di next lagi. Nah, nanti yang laki-laki itu value-nya 1, perempuan value-nya 2 gitu ya. Kemudian di next lagi. Ada seperti ini, ada store the value in this field. Pilih yang bawah ya. Kemudian disimpan di jenis kelamin. Jadi, maksudnya jenis kelamin itu mau disimpan di field yang mana? Jadi, jenis kelamin. Kalau tadi nggak masukkan jenis kelamin ke dalam form dulu, tidak ada di sini jadinya ya. Makanya tadi saya masukkan jenis kelamin ke dalam form dan dihapus lagi tujuannya agar masuk ke dalam sini gitu ya. Jenis kelamin. Kemudian di next. Ini adalah tampilannya. Mau yang kayak apa? Ini ada yang option button seperti ini ya. Ada yang bentuknya checklist. Nah, kemudian adalah tampilan-tampilannya ya. Mau yang kayak apa flat. Ada sunken gitu ya. Misalnya saya pilih yang shadow. Kemudian yang ini pakai yang option button aja. Begitu ya. Kemudian di next. Ketik jenis kelamin. Lalu di finish. Nah, kan seperti ini. Ketika dijalankan yaitu di view. Form view. Nah, ini kan seperti ini. Ketika laki-laki ya tinggal pilih laki-laki. Perempunya perempuan. Oke. PEMB ya. Oke, berikutnya yaitu tinggal membuat combo box. Combo box itu hampir sama kayak option group untuk pilihan juga. Tapi bentuknya beda ya. Kalau combo box itu bentuknya yang ada segitiga itu ya. Diklik nanti ada pilihannya banyak. Kayak contohnya dalam pembuatan email itu. Kan ketika klik di bagian bulan. Ada Januari, Februari kayak gitu. Itu namanya combo box ya. Berarti ke view dulu. Ke design view. Nah, saya akan membuat combo box untuk golongan darah. Berarti golongan darah masukin dulu ke dalam form. Seperti ini ya. Lalu di delete. Delete bagi keyboard ya. Kemudian untuk combo box itu yang ini nih. Nah, di menu design juga ya. Di sebelah sini ya. Combo box. Klik. Nah, lalu taruh di sini misalnya. Nah, pilih yang I will tip in the value gitu ya. Kemudian di next atau yang bawah ini ya. Lalu di next. Kemudian di sini isinya mau apa aja? Untuk golongan darah. Untuk golongan darah. Berarti kan isinya ada A, bawah B, bawah A, B, bawah O gitu ya. Kemudian di next. Lalu disimpun di mana untuk jenis lamin? Apa? Untuk golongan darah gitu ya. Simpennya di golongan darah. Kemudian di next. Langsung ketikan golongan darah. Lalu di finish. Nah, seperti itu ya. Ini di tampilannya penempatannya dirapikan ya. Kemudian saya coba jalankan ke view. Pomp view. Nah, tinggal seperti ini ya. Ini yang namanya. Pompok-pompok. Kalau ini adalah open group. Bedanya di situ ya. Sama-sama pilihan juga. Tapi bentuknya beda. Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Ini ke view. Ke desain view dulu. Kemudian. Memasukkan field yang bertipe memo. Untuk yang bertipe memo. Kemarin kan adalah. Kolom untuk yang catatan ya. Tinggal klik. Dimasukin aja ke dalam form. Klik drag. Misalnya catatan saya taruh di bawah sini ya. Nah, begitu saja. Kemudian berikutnya. Memasukkan field yang bertipe all object. Atau yang foto. Sama tinggal dimasukin aja. Misalnya saya taruh di sini. Gitu ya. Ketika di jalankan. Pompok view ya. Ya, sini seperti ini ya. Ini untuk fotonya. Ya. Lanjut ya. Berikutnya. Yaitu. Membuat logo perusahaan. Oke, di sini. Tadi kan ketika di jalankan. Di atasnya nggak ada logonya ya. Nah, saya akan membuat logo di atasnya sini. Untuk membuat logo. Desain view dulu ya. Pilih yang logo. Klik logo ini ya. Kemudian cari logonya ada di mana ya. Sebagai contoh. Saya pakai logo. Misalnya gambar. Ini gambar. Ini gambar. Perbinter misalnya ya. Ini gambar yang kotak-kotak aja. Klik ya. Dan di ok. Nah, ini logonya di sini ya. Nah, kemudian di samping logo kan ada nama perusahaannya ya. Atau instansinya. Itu menggunakan label. Di menu desain ada label ini ya. Klik. Penggunaannya tinggal klik. Draug gitu ya. Kayak bikin textbox di Microsoft Word atau PowerPoint. Sudah muncul kotak seperti ini. Kemudian ditulis di sini misalnya. Data mahasiswa. Kemudian untuk ke bawahnya ya. Kalau di enter saja nggak bakalan bisa. Itu menggunakan shift dan enter. Nah, misalnya sekolah tinggi. Kemudian ke bawahnya lagi. Shift dan enter. Ada alamatnya. Jalan. Apa gitu ya misalnya ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian dirapikan ya. Lalu untuk biar ke tengah. Sama kayak di Microsoft Word. Menggunakan yang center-nya. Di menu desain ada. Game Home juga ada ya. Ngeleteng-nya seperti ini. Motable tinggal pilih yang bold. Seperti itu. Nah, ketika dijalankan di view. Form view. Nah, seperti ini ya. Ada logonya. Ada nama instansinya gitu ya. Nah, tapi ini formnya sudah jadi. Tapi belum ada tombol-tombol. Kayak tombol simpan. Hapus. Dan yang lainnya ya. Oke, sekarang tinggal menambahkan tombolnya. Ke desain view dulu. Untuk tombol itu gunakan yang button. Di menu desain ada button. Klik ya. Nah, saya akan membuat tombol untuk cari. Membuat tombol cari ya. Pilih button. Misalnya tombolnya saya taruh di sini. Nah, cari itu adalah fan. Berarti pilih record navigation. Pilih yang fan record. Nah, lalu di next. Di sini misalnya kasih ganti nama dengan cari data. Lalu di finish saja. Gak apa-apa ya. Finish. Gitu. Cari data. Kemudian berikutnya yaitu membuat tombol hapus. Hapus itu berarti delete ya. Pakai button juga. Klik. Taruh di bawahnya sini. Hapus. Yang delete itu berada di record operation. Nah, ini delete record. Klik di next. Ini pilih yang text saja. Akhir kata hapus. Lalu di finish. Nah, berikutnya yaitu membuat tombol tambah data. Pakai button juga. Tambah berarti yang add ya. Di sini. Nah, pilih yang record operation. Yang add new record. Tambahkan record baru ya. Kemudian di next. Nah, pilih yang atas yang text ya. Pilih ketik tambah data. Tambah data. Lalu di finish. Oke, berikutnya. Yaitu membuat tombol simpan. Simpan itu save ya. Pakai button juga. Tidak. Di sini. Taruh di bawah sini. Kemudian save berada di record operation. Yang save record klik. Lalu di next. Textnya ganti dengan simpan. Lalu di finish langsung ya. Ada tombol saruh data. Hapus. Tambahkan simpan. Sekarang tinggal di jalankan ya. Compute. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman kalau bikin yang rapi ya. Ini kan untuk tambah jam mungkin sedikit kurang rapi ya. Penempatannya kurang rapi. Oke, sekarang tinggal mencoba. Nah, di sini ada data semamanya ya. Oke, sekarang saya akan menambah data dulu. Tambah data. Nanti fungsinya kan dikosongin semua dulu nih. Klik tombol tambah data. Semuanya akan kosong ya. Isi name-nya. Misalnya STI. Apa gitu ya. Kemudian namanya. Misalnya. Germant. Isi lo. Kemudian tanggal akhirnya. Pakainya garis miring aja ya. Karena kan di tabelnya kemarin sudah diatur. Untuk date ya. Misalnya tanggal 3. Garis miring bulan 8. Garis miring ke 1000. 2 misalnya ya. Kemudian jenis kelaminnya. Pilih yang laki-laki. Kemudian. Oh iya asal kotanya. Misalnya. Mediun. Kemudian golongan darahnya dipilih ya. A atau B gitu ya. Misalnya B. Untuk menambahin foto. Nah, tinggal diklik kanan di sini ya. Caranya diklik kanan. Insert Object. Nah, pilih yang create from file. Browse ya. Tari fotonya ya. Misalnya yang. Masalah aja ini di download. Misalnya fotonya yang. Ini ya. Klik. Lalu udah oke ya. Kemudian berikutnya catatan. Di siapa sini ya. Fals perlunya gitu ya. Kemudian dikonsertasi semuanya tinggal disimpan. Klik otomatis data sudah kesimpan di tabel. Saya cek ya. Di tabel data mahasiswa ini. Belum langsung muncul ya. Di refresh terlebih dahulu. Refresh all. Ada Herman Susilo. Kayak gini ya. Jenis kelamin dan seterusnya gitu ya. Kemudian lanjut ya. Selanjutnya yaitu mencari. Misalnya saya akan mencari yang namanya Maya. Nggak ada di Maya. Di sini kan yang tampil ada nama Herman ya. Untuk cari. Kita tinggal klik tombol cari. Cari data. Tinggal ketikan. Maya. Lalu print next ya. Lalu di close. Hingga nama Maya. Akan tampil di sini. Berserta tanggal lahir. Kota asalnya gitu ya. Kemudian. Misalnya data sudah tampil di sini. Mau saya hapus. Tinggal klik tombol hapus. Klik. Muncul seperti ini ya. Abang kamu di hapus. Yes. Hapus ya. Dan di cek di tabelnya. Tulisan Maya sudah tidak ada. Karena sudah di hapus. Tadi ya. Melalui aplikasi atau melalui form ya. Adanya tulisan deleted. Biar deletednya hilang. Kayak tadi sama. Refresh. Refresh all. Seperti itu. Oke. Kemudian. Ini kan namanya masih form 1. Saya mau ganti. Untuk menggantinya. Harus lewat save ya. Jadi office button save. Atau klik tombol ini ya. Nah. Nanti muncul file. Form name. Nama formnya apa. Saya kasih nama form. Misalnya form. Save. Run. Nah. Kemudian di. Oke. Di berubah. Seperti ini ya. Sudah menggunakan nama form. Penamparan. Oke. Silahkan teman-teman mencoba tutorial yang saya berikan ini. Jika ada yang kurang paham. Atau susah untuk dimengerti. Silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Agar nanti ketika saya update video-video terbaru. Teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Terima kasih.